Kronologi Bripka Handoko, polisi Jambi bukakan pintu sel agar anak bisa peluk ayahnya di tahanan Bripka Handoko mendadak viral di media sosial usai dirinya membukakan pintu sel agar seorang tahanan bisa memeluk anak perempuannya Bripka Handoko mengungkap kronologi dirinya membuka pintu sel itu Kepada kompas.com, Bripka Handoko menceritakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 24 Maret 2023 sore hari Tepatnya ketika waktu berbuka puasa Hari Jumat itu ketika buka puasa, si anak ini datang sama kakaknya hantar makanan untuk orang tuanya Kebetulan rumah si pelaku yang ditahan ini tidak jauh dari polsek, naik motor sekitar 8-10 menit Tuturnya Handoko mengatakan tahanan tersebut bernama aceng, tersangka kasus pencurian yang dikenai pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurutnya, dalam waktu dekat sekitar 8-10 hari, kasus tersebut akan dilimpahkan kekejaksaan Iba melihat kedekatan ayah dan anak Pada saat itu, Handoko mendapati aceng dan anaknya bermain dan bergurau bersama Dia mengungkapkan awalnya aceng mencium pipi sang anak dan memeluknya Namun, momen kebahagiaan itu terhalang jeruji besi sehingga Handoko merasa Iba Saya lihatkan dari jauh kasihanian kalau terhalang jeruji besi, katanya Terdorong rasa Iba, Handoko secara spontan membukakan pintu sel Dia mengaku tidak tega melihat kedekatan ayah dan anak terhalang sel Iba hati, karena kebetulan saya itu ada anak perempuan seumuran itu, kata Handoko Setelah membuka pintu sel, ia berpesan kepada aceng agar memeluk anaknya dengan segera Saya bilang jangan lama-lama, ucapnya Handoko mengaku memberanikan diri membuka pintu sel tahanan karena pintu pengaman masih terkunci Memang sel saya buka, tapi di belakang saya masih ada pintu pengamanan tambahan Makanya saya berani buka dan pintu di belakang saya sebelumnya sudah saya tutup Tandasnya Handoko mengakui secara kode etik dirinya melakukan kesalahan karena membukakan pintu sel Namun rasa ibanya terlalu besar, sehingga membuat dirinya membuka pintu sel tahanan tersebut Video mengharukan seorang polisi di Jambi membukakan pintu sel tahanan agar seorang anak bisa memeluk ayahnya yang sedang ditahan viral di media sosial Video itu diunggah oleh akun TikTok pada Sabtu 25 Maret 2023 Dalam video itu, seorang tahanan di kantor polisi yang diketahui bernama aceng tengah bercanda dengan putrinya Aceng mencoba memeluk putrinya, namun terhalang oleh jeruji besi Seorang petugas kemudian membukakan pintu sel tahanan tersebut Tak lama, aceng segera memeluk dan menggendong putrinya Video tersebut menyita perhatian warganet Banyak dari mereka terharu dengan tindakan petugas tersebut Hingga Minggu 26 Maret 2023, video tersebut telah dikomentari 556 warganet dan disukai hingga 21.435 akun Terima kasih telah menonton!